Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Walakibatulilmuttaqin Walhusrunulilasin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Jamaah Al-Fatih channel dan sahabat youtube dimanapun anda berada Pertama mari kita bersama untuk selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas limpahan rahmat dan nikmatnya Sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat bertemu dengan selamat tanpa halangan suatu apapun Mari kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Tapi yang kita cintai dan kita rindukan syafatul ulumanya ketika di dunia dan di akhirat nanti Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku Tentang solawat yang luar biasa Adapun judulnya adalah Solawat adrikni untuk kekayaan Cukup baca tujuh kali menjelang tidur Ajak terkabul Hutang terlunasi Sebelum kita melanjutkan Ada baiknya Anda biasakan menyimak video-video kami dari awal sampai akhir Agar bisa menyimak dengan utuh dan bisa memahami dengan baik dan terhindar dari kesalahpahaman Namun akan lebih baik lagi jika Anda berkenan untuk like, share, dan komen serta subscribe pada video kami Semoga itu menjadi amal kebaikan yang diterima oleh Allah SWT Mari kita lanjutkan yang pertama Yang akan kita bahas bahwa bersolawat itu memang anjuran atau perintah dari Allah SWT Seperti yang tertera di dalam surat Al-Azab ayat 56 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi Hai orang-orang yang beriman Bersolawatlah kamu untuk Nabi Dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya Quran surat Al-Azab ayat 56 Yang dimaksud dengan Allah bersolawat kepada kita Itu artinya Allah memberikan rahmat atau kasih sayangnya Allah kepada makhluknya Yang dimaksud dengan malaikat bersolawat kepada kita Artinya malaikat sedang memohonkan ampun kepada kita Kalau orang mu'min bersolawat artinya Orang mu'min tersebut sedang memohon agar diberi rahmat Yang pertama rahmat diberikan kepada Rasulullah Muhammad Yang kedua untuk yang membacanya Kemudian yang kedua Ternyata bersolawat itu Akan mengaburkan hajat-hajat kita Dan ini perlu diketahui Rasulullah pernah bersabda Nabi SAW bersolawat bersolawat 100 kali Di dalam sehari Maka Allah menunaikan 100 hajatnya 70 untuk hajat akhiratnya Dan 30 untuk hajat dunianya Ini sudah ada Perintah dari Nabi Dan dijadikan 3 hal Yang pertama jika Sehari bersolawat 100 kali Maka ditunikan 100 hajatnya 70 untuk hajat akhirat Dan 30 untuk hajat dunia Itu juga 100 kali Sekarang Ingin kami sampaikan bahwa ada Banyak Ragam solawat Yang sangat mustajab Salah satu diantaranya adalah Solawat Adhrikni Disampaikan bahwa Jika Seseorang memiliki hajat besar Seperti ingin hutang segera lunas Atau ingin segala kebutuhan tercukupi Atau mungkin jadi Ingin jadi orang sukses Kaya raya Harta melimpah Cukup amalkan Pagi dan sore 10 kali Secara istiqomah Insyaallah Bi'idhanillah Semua hajat anda Akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Lantas seperti apa Tekst solawat Adhrikni Memang ada banyak ragam Tekst dari solawat Adhrikni Namun Inilah yang kami terima Dari seorang ulama Luar biasa Di Kabupaten Rembang Jawa Tengah Yang bunyinya Seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Assolatu wassalamu alaika Ya Sayyidi ya Rasulullah Kul biyadi Qod do qod khailati adhrikni Kami ulang lagi Bismillahirrahmanirrahim Assolatu wassalamu alaika Ya Sayyidi ya Rasulullah Kul biyadi Qod do qod khailati adhrikni Ya Memang karena ada kata Qod do qod Maka ada yang mengatakan Ini adalah solawat Adhrikni Ada yang mengatakan ini Solawat qod do qod Dan ada yang mengatakan ini Solawat arkes Kalau anak sekarang Request ya Permintaan Kepada Allah Kemudian artinya Rahmat dan sejahtera Semoga dilimpahkan Kepadamu Wahid junjunganku Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Peganglah tanganku Sungguh sempit upayaku Maka temukanlah aku Itulah artinya Ada pun cara mengamalkannya adalah Yang pertama Baca rutin Usai sholat maghrib Dan subuh Sepuluh kali Itu yang regular Kemudian untuk Khajat khusus Jika menjelang tidur Bacalah Tujuh kali Lalu Setelah itu Doanlah Terserahkanlah kepada Allah Dengan Membaca Doa Rabbana Takobbal minna Inna ga'antas sami'ul alim Rabbana Takobbal minna Inna ga'antas sami'ul alim Sebanyak tiga kali Setelah itu Gambarkanlah Bayangkanlah Bahwa Allah Adalah maha kuasa Allah adalah maha memberi Dan Allah maha Mengabulkan semua Hajatnya Jangan sampai anda punya keraguan sedikitpun Dan jangan pernah anda berprasangka Buruk kepada Allah Kecuali Dengan prasangka yang baik Ini penting Jangan pernah berprasangka Kepada Allah Dengan prasangka yang lain Kecuali prasangka yang baik Maka insya Allah Dengan berprasangka baik kepada Allah Tetapi kita harus takut kepada Allah Karena seksa-seksanya Karena dosa-dosa kita Insya Allah Doa kita akan cepat tergabul Atas izin Allah Alhamdulillah Alamin Semoga bermanfaat Bagi yang mengamalkannya Dan Semoga apa yang kami sampaikan Kalau ada kesalahan Kekilapan Allah Mengampuninya Akhir kalam Bilahi taufiq Wal hidayah Wal inayah Wal barakah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh